Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami yang sudah mawam Pada sempatan kali ini, video yang kami sampaikan Informasi singkat mengenai P3K paruh waktu Taufat Taib Pemerintah cari jalan tengah solusi non-SN Tidak ada pihak K Dalam beberapa hari ini, teman-teman, media sosial Banyak membahas terkait masalah P3K paruh waktu ini Coba kita cari, teman-teman Kita telusuri di Google apa itu P3K paruh waktu Di sini, teman-teman, di bagian awal Jika kita ketikkan P3K paruh waktu Adalah pegawai yang diangkat dengan perjanjian kerja Tentu sebagai jalan tengah Mengingat komitmen pemerintah tak akan mempihak K Honorer yang dihapus Jam kerja P3K paruh waktu juga lebih singkat Dari jam kerja ISN pada umumnya Yaitu selama 4 jam saja Di situs menpan NB, teman-teman Di sini juga terlihat ada artikel Pemerintah dan DPR bahas non-ISN Pastikan tak ada pihak K Dan pendapatan tak berkurang Tertangga 6 Juli 2023 Dilihat sampai saat ini lebih dari 4.315, teman-teman Coba kita baca sekilas Jakarta, pemerintah, dan DPR Kini terus mengintensifkan Pembahasan penyesaian tenaga non-ISN Yang jumlahnya telah membengkap Hingga mencapai 2,3 juta orang Se-Indonesia Berdasarkan undang-undang Nomor 5 Garing 2014 Dan PP Nomor 49 Garing 2011 Tidak boleh lagi ada tenaga non-ISN Par 28 November 2023 Ini sudah kita ketahui bersama, teman-teman Surat sebelumnya Terkait masalah ini Tidak ada lagi tenaga non-ISN Par 28 November 2023 Dari awal perkiraan jumlah tenaga non-ISN Itu sekitar 400 ribu Ternyata begitu di data Ada 2,3 juta Dengan mayoritas ada di pemerintah daerah Perintah Presiden jelas Ini cari jalan tengah Jangan ada pihak masa Maka sekarang kita sedang bahas Barang DPR mengkaji opsinya Di RUU, ASN Kemudian nanti ada aturan turnannya Di PP Penaturan pemerintah Ujar Diputi Bidang SDM Aparatur Mementerian Pendaya Gunan Pengatur Negara Dan Informasi Berkongsi Pan-RB Alex Deni Jadi ini teman-teman Masih dibahas Di DPR Terkait masalah solusi Atau jalan tengah tenaga non-ISN ini Salah satunya tadi ada Wacana atau skema Tentang P3K Pangur Waktu Atau FAT-TIPE Silahkan nanti dibaca Tuan-tuan Dicari informasinya Yang lebih kredibel Di media sosial Terkait masalah P3K Pangur Waktu ini Atau solusi jalan tengah Terhadap Non-ISN Oke ini saya yang kami sampaikan Tuan-tuan Pada kesempatan singkat ini Terkait masalah P3K Pangur Waktu tadi Maaf jika ada Selantap perangannya Semoga ada Menfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh